bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga selalu dalam syukur terbaik daripada Allah yang kuasa dan tetap bersemangat untuk perkuliahan perkembangan hewan Alhamdulillahirrahmanirrahim pujian syukur kepada Allah usw.t kita masih diberi kesehatan kesempatan untuk berkuliah pada kesempatan ini dan salawat berikan salam malah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pembahasan kita kali ini masuk kepada topik Oogenesis sebelumnya kita sudah membahas tentang Spermatogenesis learning outcomes dari pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dan menjelaskan proses Oogenesis ada empat yang akan kita diskusikan terkait topik Oogenesis yang pertama perkembangan folikel ovarium yang kedua proses pembentukan dan perkembangan sal telur yang ketiga siklus reproduksi yaitu siklus menstruasi dan siklus estrus dan terakhir pengaturan Oogenesis oke pada pembahasan kali ini kita hanya membahas dua topik yang di awal perkembangan folikel ovarium dan proses pembentukan dan perkembangan sal telur oke yang pertama kita masuk ke perkembangan folikel ovarium seperti yang kita ketahui Oogenesis terjadi dalam ovarium bila dibandingkan antara ovarium individu dengan testis individu dewasa maka jaringan stroma yang mengandung folikel bakal yaitu folikel primordial homolog dengan tubulus pada jaringan testis dan jaringan grandula atau interstisial gland yaitu homolog dengan sel sel ledik oke bagaimana perkembangan folikel ovarium ya di dalam ovarium itu terdapat folikel-folikel yang mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan oocyt folikel-folikel ini tertanam di dalam cortex ovarium berdasarkan tingkatan perkembangannya folikel ovarium ini dapat dibagi atas 3 tingkatan yang pertama folikel primordial yang kedua folikel yang sedang tumbuh yang sedang tumbuh ini terdiri dari 3 jenis yaitu folikel primer folikel sekunda dan folikel tersier dan yang terakhir yaitu folikel matang atau folikel grafien kita akan bahas satu persatu yang pertama yaitu folikel primordial ibu sengaja memberikan dua gambar karena saling melengkapi antara satu gambar dengan gambar yang lainnya yang pertama yaitu folikel primordial ini folikel primordial folikel primordial folikel primordial ini terdiri dari oocyt primer oocyt primer dan ini kemudian sel-sel stroma dan sel-sel folikel sel-sel stroma yang mengelilingi folikel disini ya sel-sel folikel oke folikel primordial ini adalah folikel yang pertama terbentuk yaitu sebelum lahir yaitu ketika dalam ovarium embryo folikel primordial ini folikel primordial ini seperti yang sudah ibu jelaskan terdiri oocyt primer yang diliputi oleh sel-sel ada yang bilang juga sel-sel folikuler yang berbentuk gapeng oocyt pada folikel primordial ini berukuran besar yaitu diameternya sekitar 40 mikrometer ya intinya besar letaknya sedikit eksentrik mempunyai kromatin halus yang tersebar dan mempunyai nukleolus yang berukuran besar ya lanjut kita ke yang kedua yaitu folikel yang sedang tumbuh ya disini yang lebih jelas yaitu ada folikel primer folikel sekunder dan folikel tarsier beda antara folikel primordial dengan folikel primer yaitu adanya sel-sel granulosa yang berbentuk kubus ya dan disini juga sudah ada zona pelusida ya ya pembentukan zona pelusida dan juga ada lamina basal dan masih ada tentunya ada ya oocyt primer oke asal dari zona pelusida ini belum diketahui secara pasti dengan jelas tapi diduga berasal atau dibentuk oleh oocyt ya oocyt dan oocyt dan sel-sel folikuler oke lanjut kita ke folikel sekunder pada folikel sekunder yang membedakan yaitu disini masih ada oocyt oocyt primer lamina basal juga ada selsa granulosa tapi jumlahnya lebih banyak dibandingkan folikel primer banyak lapisan sel-sel granulosa dan disini ada zona pelusida dan juga TK disini ya sel TK sel TK ini merupakan hasil diferensiasi dari sel-sel folikuler ya tadi sel-sel folikuler bergabung dengan oocyt itu juga membentuk zona pelusida dan fungsi lainnya sel-sel folikuler ini juga berdiferensiasi menjadi sel TK lanjut ke tahapan selanjutnya yaitu folikel tersia folikel tersiar disebut juga folikel vesikuler disini bedanya dia sudah menunjukkan adanya rongga disini adanya rongga yang berisi cairan diantara sel-sel granulosa oke dan disini ya tampak jelas sel-sel folikulernya berdiferensiasi menjadi TK interna dan TK eksternal juga ada lamina basal sel-sel granulosa ya antrum dan zona pelusida dan oocyt primer yang terakhir yaitu folikel degraf atau folikel matang ada bilang folikel grafian folikel matang ada folikel degraf oke folikel matang merupakan folikel yang sudah siap mengeluarkan telur ini sudah siap mengeluarkan telur oke folikel ini banyak mengandung cairan rongganya rongganya bertambah besar dan oocyt meletak pada dinding granulosa yang membentuk lapisan sel-sel yang mengenungi oocyt dan berhubungan erat dengan zona pelusida dan membentuk suatu struktur yang disebut dengan corona radiata ini ada corona corona radiatanya 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 Ini tetap ada pada waktu ofum berjalan di dalam tuba pelopi atau obudu. Itu tiga jenis folikel ovarium. Kira-kira sudah bisa membedakan antara satu dengan lainnya. Bisa kita lihat bentuk morfologi serta ukurannya dari folikel ini bervariasi tergantung pada umur folikel tersebut. Bisa kita lihat di sini hubungan antara umur perkembangan folikel ovarium dan perkembangan sel telur pada wanita. Di sana bisa dilihat ini periode embryo, perkembangan folikel ovariumnya belum ada folikel ovarium. Kalau perkembangan sel telur, di sini ada O-ogonnya. Lalu sesaat sebelum lahir, di sini sudah ada folikel primordial. Ini ada O-osip primer. Dan di sini mulai myosis 1. Setelah lahir, kita bentuk nanti folikel primer. Di sini, O-osip primer myosis 1-nya istirahat pada fase diplotene. Ketika mulai pubertas, folikelnya berkembang menjadi folikel sekunder. Ini akhir dari O-osip primer dan myosis 1 berakhir. Terakhir, ketika diwasa, perkembangan folikel ini yaitu folikel tersiar. Di sini, disiakan O-osip sekunder dengan 1 dengan polosip. Ya, polosip, badan polar. Nah, terjadi myosis 2. Oke, folikel di sini tahapannya folikel matal. Telur digraf, lalu folikel sekunder dengan folikel 1. Terjadi myosis 2. Oke, ketika sel telur dioperasikan. Ini masih tahap myosis 2 ya. Oke, oksip sekunder. Sampai di sini, sel telur dipertinisasi. Baru oksip sekunder menyelesaikan myosis 2. Yaitu menghasilkan O-otip dan polosip 2. Oke, sel telur menjadi, kalau dipertinisasi menjadi zigot. Oke, pronukleus jantan bersatu dengan pronukleus batinnya. Kita lanjut pada tahapan kedua, yaitu proses pembentukan dan perkembangan sel telur. Ya, yang dikenal dengan istilah O-ogenesis. Proses pembentukan O-fum yang terjadi di ovarium. Sel telur atau O-fum ini mengandung sumber persegiraan makanan, ribosom, RNA, dan komponen-komponen sitoplasma lain yang berperan dalam perkembangan embryo. O-osip primer sering menetap pada tahap diploten selama beberapa bulan. Saat ini kromosom membesar membentuk struktur yang dikenal dengan sikat semprong nanti yang berteribat aktif dalam mensintesis RNA yang dibutuhkan untuk perkembangan telur. Oke, di sini kelihatan ya. Ini tahapan O-ogenesis. Seperti yang kita ketahui, O-ogenesis terjadi di dalam ovarium. Di sini banyak terdapat O-ogenesis atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. O-ogenesis ini akan membelah secara mitosis menjadi O-osip primer. Oke. O-ogenesis primer ini... Aucin primer akan membelah secara pembelahan miosis atau miosis I. Inti dari nukleus Aucin primer mengandung 23 pasang kromosom. Miosis ini terjadi di dalam ovarium ketika follicle de graf mengalami pemasakan. Inti oosid yang diploid tadi membelah sehingga kromosom terpisah dan terbentuk 2 set yang masing-masing mengandung 23 kromosom. 23 kromosom. Satu set tetap lebih besar dibandingkan yang lain karena mengandung seluruh sitoplasma. Sel ini disebut dengan oosid sekunder. Sel yang lebih kecil disebut badan polar pertama yang juga bersifat haploid. Kadang-kadang badan polar ini dapat membelah diri dan secara normal akan mengalami degenerasi. Pada pembelahan miosis pertama ini menyebabkan adanya kromosom yang haploid pada oosid sekunder dan juga pada badan polar pertama. Dan juga terjadi pertukaran kromatid dan bahan genetiknya. Selanjutnya Pembelahan miosis kedua ini biasanya terjadi hanya apabila kepala spermatozoa menembus zona plusida oosid. Dirangsang oleh proses fertilisasi. Oosid sekunder membelah membentuk ootid. Membentuk ootid yang akan berdiferensiasi membentuk ovum. Dan satu badan polar lagi. Sehingga terbentuk tiga badan polar dan satu ovum masa. Semua mengandung bahan genetik yang berbeda. Ketiga bahan badan polar tersebut secara normal mengalami degenerasi. Ovum yang masa yang telah mengalami fertilisasi mulai mengalami perkembangan embryonal. Kira-kira bisa memahami? Oke kita akan lanjut ke gambaran atau overview perbedaan oogenesis dengan spermatogenesis. Dilihat dari tahapannya. Cara garis besar tahapan-tahapan pada oogenesis dan spermatogenesis sama. Yang pertama proliferasi yaitu oosid mengalami mitosis menghasilkan oosid primer. Yang kedua dan miosis. Untuk miosis satu hasilnya berupa oosid sekunder. Yang memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan badan polar. Kenapa demikian? Coba dipikirkan ya. Yang kedua misis dua menghasilkan ootid yang besar dan badan polar dua yang kecil. Penyebabnya? Karena pembelahan sutoplasma yang tidak sama besar. Yang ketiga. Kalau pada spermatogenesis ada tahapan spermiogenesis. Pada oogenesis tidak ada fase diferensiasi ootid. Oke. Bisa kita simpulkan secara umum perbedaan oogenesis dengan spermatogenesis. Yang pertama spermatogenesis adalah produksi sel sperma. Sedangkan oogenesis adalah produksi seofum. Pada vertebrata spermatogenesis terjadi di testis atau tubulus miniferus. Sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Lalu spermatogenesis dimulai dari spermatosit primer atau lebih tepatnya dari spermatogonium. Sedangkan oogenesis dimulai dari oocyt primer dan oogonium. Pada spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa fungsional dari spermatosit primer. Sedangkan oogenesis menghasilkan opum yang tunggal dari 3 badan polar oocyt primer. Pada spermatogenesis, hasil spermatogenesis dalam 2 sel berukuran sama. Sedangkan pada oogenesis menghasilkan 2 sel yang tidak setara atau tidak sama ukurannya. Kemudian sel-sel sperma tidak mengandung makanan atau nutrisi. Beda dengan opum. Dan sel-sel sperma ukurannya lebih kecil dibandingkan opum. Sel-sel sperma juga motil. Karena mikiflagel sedangkan opum memotil. Kalau untuk spermatogenesis, selesai sementara ditestis. Sedangkan devisi pematangan sekunder oogenesis terjadi di luar ovarium atau saluran telur. Spermatogenesis dimulai di masa perberta sedangkan pada oogenesis dimulai dari sebelum kelahiran pada tahap perkembangan embryo. Spermatogenesis menghasilkan sel sperma pada 1 waktu. Sedangkan pada oogenesis hanya 1 opum per bulan. Kemudian spermatogenesis melibatkan fase pertumbuhan yang pendek sedangkan oogenesis melibatkan fase yang panjang. Dan spermatogenesis terjadi secara terus menerus setelah puberta sedangkan pada oogenesis terjadi dalam pola sikli. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.